Buat kamu di sini yang ingin menulis copywriting dan merasa copywritingnya monoton dan nggak variatif, silakan tonton video ini, karena di video ini kamu akan belajar apa saja sih alternatif kosa kata yang bisa kamu gunakan untuk copywritingmu. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar alternatif kosa kata yang bisa kamu gunakan untuk copywritingmu. Kenapa ini penting banget? Karena mungkin teman-teman di sini yang sudah belajar copywriting, entah itu di channel ini atau di manapun, merasa kayak kok copywriting saya nggak variatif ya? Kok copywriting saya kayak monoton ya? Nah, maka dari itu kamu bisa terapkan tips dan trik yang ada di video ini. Ya, tanpa wasti-wasti lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya. Jadi ada beberapa tips, teman-teman. Ada tiga ya yang akan kita bagikan. Alternatif kosa kata atau pilihan kosa kata lain yang bisa kamu gunakan agar lebih variatif ya. Oke, bentar. Oke. Nah, kenapa variatif itu penting banget, teman-teman? Agar teman-teman itu yang pertama nggak monoton gitu kan. Yang kedua, itu bisa berpotensi lah ya. Lebih efektif dan persuasif kan. Karena kalau misalkan, kalau kita ngomongin persuasif kan, kita harus lakukan testing dong. Karena kalau menurut apa yang menurut saya nih, ini bagus nih kayak gini. Tapi apa yang menurut target pembaca kamu kan belum tentu bagus. Maka dari itu ya, kamu harus testing gitu kan ya. Testingnya juga, kamu harus gunakan beberapa kosa kata lain nih. Atau beberapa sudut pandang lain. Agar kamu bisa mengetahui yang mana sih yang paling disukai oleh audiens kamu. Yang pertama, ini kosa kata yang sering banget dipakai ya. Kata murah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kata murah. Tapi kalau misalnya ya, biasanya kata murah itu sering dipersepsikan dengan murahan. Nah, kalau market kamu adalah market yang biasanya menengah ke bawah, kata murah itu biasanya ya nggak apa-apa dipakai. Itu masih oke-oke aja. Dan ada beberapa barang-barang tertentu yang mereka itu, kamu menggunakan kata murah itu sebenarnya nggak apa-apa. Contohnya kayak sembako misalkan. Nah, kalau sembako murah, bagi mungkin sebagian orang, ya ini menarik gitu kan. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang menengah ke atas, kalau mendengarkan sembako murah, ya terkesannya kayak, ya murahan ya. Oh, jangan-jangan ini rusak ya, dan lain-lain. Maka dari itu kamu bisa ganti dengan kata-kata yang ada di video ini. Seperti terjangkau misalkan. Ya, contohnya kalau sudah dikasihnya baju, bandingkan aja tiga kata ini. Baju ini harganya murah lho. Ya, mungkin bagi sebagian orang, khususnya market menengah ke bawah ya, ya oke, murah ya. Tapi kalau menengah ke atas, dikasih seperti itu, ya mereka mungkin kurang, ya apa sih, ya nggak mau ah, baju murah gitu ya. Kalau kita ganti katanya dengan baju ini harganya terjangkau kok, beda gitu kan ya. Walaupun sebenarnya maknanya sama kan. Tapi beda pemilihan kata, juga beda emosi yang dihasilkan. Maka dari itu kamu bisa ganti kosa katanya. Dan kamu coba ya. Ataupun kompetitif. Kompetitif ini biasanya sering dipakai untuk bisnis B2B gitu ya. Yang harganya kompetitif kok. Ya, itu juga kamu bisa pakai ya. Jadi kamu bisa melakukan testing saat kamu mengetahui dan mencari kosa katanya. Jadi ini tuh sebenarnya sama halnya kayak kamu cari sinonimnya, teman-teman. Jadi, dalam menulis copywriting itu ada baiknya kamu sering-sering baca sinonim. Sering-sering lihat pemilihan kosa kata lain. Agar kamu bisa mencoba beberapa kosa kata yang lain. Ya. Yang kedua, ganti kata yang negatif menjadi positif ya. Jadi kalau kata negatif ya, dalam arti yang saya maksud itu kata-kata negasi ya. Seperti kayak jangan, tidak, bukan. Itu kamu bisa ganti dengan lebih positif. Karena contohnya seperti ini, teman-teman. Karena kalau kamu sering bilang kata jangan, Itu biasanya orang lebih fokus ke objeknya. Contohnya, jangan pikirin gajah. Nah, apa yang kamu mikirkan? Kebanyakan orang, ya mikirin gajah gitu kan ya. Karena jangan pikirin gajah. Orang fokus ke gajahnya. Sama halnya kalau kamu bilang, jangan lupa check out sekarang ya. Nah, biasanya mayoritas orang akan fokus ke lupa check out. Sama contohnya kayak, jangan buang sampah di sini. Biasanya kalau saya perhatikan kalimat itu, Yang buang sampah di sana itu malah lebih banyak. Maka dari itu kamu bisa ganti kata-katanya. Contohnya seperti ini. Pastikan kamu check out pesanan kamu sekarang ya. Nah, itu bisa kamu ganti. Jadi, alih-alih pakai. Jangan lupa check out. Kamu ganti dengan pastikan kamu check out. Ya. Yang contoh lagi, jangan buang sampah di sini. Kamu bisa ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Beda gitu kan. Jadi, menghilangkan kata jangan, bukan, atau tidak. Itu memang lebih menantang. Ya. Tapi kamu bisa coba. Contoh lagi, di sini bukan tempat sampah. Ya. Jadi kan ada kata bukannya kan. Kamu bisa ganti dengan tempat sampahnya ada di sana. Ya. Jadi ya, ini bisa kamu coba ya. Yang mana yang lebih menghasilkan di market kamu. Walaupun memang ada sebagian orang bilang, Mas, kata jangan itu kan memang sering banget dipakai di konten, Mas. Kayak, apa, jangan bikin konten sebelum tahu hal ini. Nah, itu kan sering banget gitu kan ya. Ya, itu sebenarnya teman-teman bisa testing aja. Jadi, nggak ada yang pasti benar. Nggak ada yang pasti bagus. Tapi intinya adalah saat kamu nonton video ini, nanti kan kamu ada beberapa hal yang bisa kamu tes dan ukur kan. Dan bisa kamu lihat hasilnya. Tips yang ketiga, teman-teman. Ini yang sering banget dipakai, kata diskon. Ya. Jadi, kalau biasanya kata diskon itu, apalagi menjelang akhir tahun ya. Ketika video yang dibuat, itu kan banyak sering dipakai ya. Di supermarket, ataupun di toko-toko retail gitu kan. Jadi, kalau kamu ada beberapa alternatif yang bisa kamu pakai. Jadi, kalau misalkan kamu bilang, dapatkan diskon 50%. Nah, ada dua hal yang bisa kamu ganti. Yang pertama, kamu bisa menggunakan harga coret. Jadi, kalau misalkan diskon, kata-kata diskon yang kamu pakai ini kurang ampuh, kamu bisa ganti langsung dengan harga coret. Karena kalau diskon 50%, itu kan orang masih menghitungkan. 50% setara berapa sih? Tapi kalau kita langsung kasih harga coret, itu kan bagi sebagian orang, wah, menarik ini. Kenapa? Karena terpampang ke mereka. Mereka nggak perlu mikir lagi. Jadi, kamu bisa pakai. Kedua, kamu bisa ganti dengan kata potongan harga. Jadi, ini sebenarnya sama kayak yang ke satu. Cuman, kamu bisa ganti dengan kata potongan harganya. Jadi, saat kita bilang potongan harga 350 ribu, bagi sebagian orang kan, wah, lumayan nih. Terlihat jelas nominannya berapa. Dibandingkan kita hanya bilang diskon. Yang mereka harus ngitung ulang lagi. Jadi, ini kamu bisa testing ya. Entah itu menggunakan kata potongan, atau menggunakan kata diskon. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga alternatif, kosa kata, atau apa, kosa kata pilihan yang bisa kamu pakai ini bermanfaat dan bisa kamu terapkan. Dan jika kamu suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini. Nah, ini saya barusan pakai kata pastikan ya. Bukan, jangan lupa, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan aktifkan juga loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan kalau kamu suka belajar di video ini, di channel-channel ini, kita juga ada kelas gratis yang bisa kamu akses. Sekarang ada kelas TikTok Marketing, WA Marketing, Content Creator, Storytelling, sama Optimasi Instagram Hashtag. Silahkan akses kelas gratisnya dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Itu aja, teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.